Teror bom terjadi di dua rumah pimpinan KPK Yanni Agusra Arjo di Perumahan Gerai Indah, Jati Asi, Bekasi dan rumah Wakil Ketua KPK, Laodem Sarif di Jalan Kelibata Selatan, Jakarta. Dan berikut kami langsung menuju kepada Mabespori untuk mendapatkan keterangan dari Kabit Humas Mabespori, Argo Iwono. Untuk mengungkap, mengungkap siapa pelakunya. Dan saat ini penyidik dan kemudian penyelidik sedang bekerja. Kita tunggu saja, kita beri waktu, kita beri kesempatan untuk penyelidik bekerja. Nanti kalau saya ini sudah ada, titik terang belum kita sampaikan kemudian. Ada beberapa yang sudah minta kita keterangan ya. Ada beberapa keterangan sebagai keterangan awal ya. Jadi kita untuk melangkah. Ini terpenting bahwa polisi sudah membentuk tim dari Mabespori dan Buda Metro Jaya untuk mengungkap daripada kejadian ini. Pak, jenis bomnya ini kan ada malotok, Pak. Mungkin hanya bahan bakar minyak atau bensin. Kalau yang ini yang katanya lau eksplosif, bentuknya apa, Pak? Enggak ya. Itu masih kita cek ya. Kita cek, kita belum tahu. Kita cek sama lapor dan inapis. Kita tunggu saja. Seperti apa bahannya. Dua pimpinan, apakah ada CCTV, Pak, yang kemudian bisa digunakan untuk membantu penyelidik? Itu bagian daripada teknis ya. Teknik daripada penyidik. Nanti ya, kita tunggu saja. Pak, yang dirumah, Pak Agung, katanya benda mirip bom rakitan, Pak. Tapi isinya dalamnya itu semen putih. Ya, nanti ahli yang akan bicara ya. Kita tunggu saja. Nanti bom paralon mungkin, Pak. Nanti ahli yang berbicara, Mas. Oke, ya. Oke, ya. Tapi sakitnya, Pak. Saya belum mendapatkan persis data ya. Oke, nanti. Apakah ini terhubung dengan kasus korupsi yang ditangani di KPK? Saya belum ada hubungan seperti itu ya. Oke, kita ya. Belum. Masih kita. Bukan bom mas, tapi tas ya. Ada tas, dalamnya ada suatu benda ya, yang akan sedang dicek sama inapis dan lapor. Kita tunggu saja ahli nanti ya, hajirnya seperti apa. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.